biasanya kalau ditarik gitu kemudian ada yang sampai ketarik balik ke dalam itu mampet banget nah kalau ini ketariknya dikit jadi ini printer jarang digunakan dan kemudian ketika saya nge-print label untuk online shop ternyata beberapa tintanya nggak keluar dan yang paling parah itu warna biru nah kadang-kadang kena merahnya yang bermasalah atau kuningnya sering juga di hitam nah kebetulan ini masalahnya di warna biru yang bener-bener nggak keluar sama sekali bisa jadi ini karena terlalu kosong tabungnya ya udah saya isi aja semuanya sampai 80% atau 80 ml karena ini satu tabung tintanya itu 100 ml biasanya saya sisakan sedikit aja nanti biasanya saya lupa sering lupa tinta udah habis terus kalau kita mau beli ke warung itu kelamaan jadi eh masih ada simpanan dikit lumayan nunggu ngulur waktu untuk membeli tinta baru biasanya gitu Hai kalau udah kita simpan pintanya itu di tempat yang gelap gitu yang jauh dari matahari Hai ataupun tempat lembab gitu pokoknya simpan di tempat aman kalau kita cek bagian pembuangan tinta apa ya sebutannya Hai pokoknya tanky belakang impact impact ya impact bagian bawah ini kita buka dari belakang Hai nah nampak bedanya ini saya menggunakan tinta adpeper Hai kalau tinta biasa itu bakalan basah banget itu sampai kayak ulang nah kalau tinta adpeper itu itu langsung mengering itu disitu Hai jadi emang bener kalau tinta adpeper itu sangat beresiko kalau beberapa hari enggak dipakai aja nanti mengering paling fatal itu mengeringnya di print head nah biasanya kalau sampai berbulan-bulan nggak dipakai itu bakalan mengeras di print head kemudian nggak bisa jalan nggak bisa mengalir itu tinta Hai ini kemungkinan juga karena printer ini saya gunakan untuk cetak label aja jadi cetak labelnya itu yang sering dipakai warna hitam dan merah kadang kuning gitu yang biru jarang manget Hai nah kebetulan birunya jarang kepake kemudian mampet hai oke sekarang kita buka printer propertinya itu printer yang diservis namanya Hai ini Hai menit kemudian printer preference Hai kalau sebelum itu saya akan coba printer spek dulu Hai setelah diisi jadi ini tes setelah diisi tinta baru Hai dan hasilnya seperti itu harusnya itu tulisan jelas tetapi yang keluar acak-acakan banyaknya nggak keluar gitu Hai kalau habis isi tinta biasanya printer akan melakukan cleaning otomatis Hai nah kadang-kadang cleaning otomatis itu kurang mendorong masuk Hai nah biasanya saya gunakan powering flus Hai jadi membuang tinta yang ada di eh apa ya yang ada DJ SS itu saat keluar sampai ke pembuangan ya emang agak boros sedikit bisa habis lima mililiter sekitar 5-10 mililiter enggak tahu lupa Hai intinya menguras gitu menguras sedikit lah kemudian saya coba print nozzle check aja ini ya untuk warna hitam itu enggak ada masalah kemudian warna kuning dan merah atau magenta itu enggak ada masalah kalau warna hitam itu agak patah-patah gitu nanti di cleaning aja juga sembuh sendiri Hai dan yang biru atau Cyan itu bener-bener sama sekali enggak enggak muncul warnanya saya coba cleaning kemudian cek nozzle lagi untuk kedua kalinya apakah masih sama ya emang bener-bener hilang sama sekali itu warna Cyan nya nah disitu kelihatan kayak ada yang bocor di saluran selangnya itu kemungkinan itu ketarik ataupun robek atau apa ya mungkin terlalu longgar nanti keluar itu kena udara atau terlalu longgar kena udara terus jadi mengeras mampet Hai Oke solusinya harus dibuka bagian bodi Hai ada 1234 lima baut saya hidupkan kemudian saya copot kabelnya ketika karyatnya ketengah soalnya kalau enggak digituin posisi ketengah tetap aja di pocok kiri enggak bisa didorong itu Hai Oke saya cek bagian selangnya Hai udah saya rapatkan Hai Oke sekarang saya akan coba buka bagian catritnya Hai untuk buka bagian ini perlu hati-hati jangan kedorong terlalu kencang Hai soalnya bisa bikin relnya bengkok Hai yang pertama saya akan mengecek bagian CSS ini Hai arusnya itu bagian plastik enggak sekencang seperti itu itu kencang sampai cekung cekung ke dalamnya Hai kemudian saya akan coba eh ambil tintanya itu pakai spuit Hai nah kerasa berat banget Hai itu sepertinya dari selangnya ada yang mampet Hai ya masih bisa sih ketarik tapi terlalu terlalu apa ya Hai terlalu kencang memaksa print headnya harus menarik sekuat mungkin tapi itu namanya mesin itu enggak bisa sekuat seperti itu Hai nah kemungkinan ada tinta yang tertinggal juga yang enggak jalan di print head Hai sekali sekalian saya akan membersihkan print headnya juga Hai harus dilepas semua Hai biasa saya gunakan seperti ini Hai Hai jadi dengan sepuit ditambah selang yang pas untuk bagian apa ya itu namanya bagian di atas head itu Hai masuk ke situ Hai itu saya gunakan cleaner Hai dikit aja paling ya 10 ml cukup Hai kemudian saya akan tarik secara pelan-pelan ini jangan sampai didorong terlalu kencang ataupun ditarik terlalu kencang Jangan Jangan apa ya jangan spontan banget Hai harus bener-bener apa ya mengikuti Hai dengan perasaan gitu Hai biasanya kalau ditarik gitu kemudian ada yang sampai ketarik balik ke dalam Hai itu mampet banget Nah kalau ini ketariknya dikit jadi sebenarnya aman aja masih aman hai 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 jadi kalau ada mampet Hai itu masih dibisa diperbaiki kalau sampai kita narik sepuitnya terus ketarik lagi sama internetnya itu agak berat itu udah mulai sakit internetnya Hai jadi ditunggu sampai sekitar setengah jam ataupun satu jam supaya aliran cleaningnya itu mengalir ke bagian bawah Hai nanti didorong ya cukup buat main game paloran dulu ngudut ngopi Hai nanti juga mengalir sendiri Oke kalau udah satu jam sekiranya segitu kita masukkan lagi bagian sepuitnya ini pendorong Hai untuk dorongnya perlu hati-hati juga jangan sampai bikin kaget Hai kalau terlalu kuat atau terlalu cepat nanti bisa nyembur kemana-mana itu Hai bisa bikin kongselet pernah juga saya ngalamin seperti itu jadi emang bener-bener hati-hati Hai ya harus ekstra sabar untuk bagian yang seperti ini Hai daripada buru-buru akhirnya rusak kena print head 1 juta melayang itu kalau beli-beli hati baru Hai ini saya gunakan Epson L310 Hai untuk ukuran A4 Hai jadi ini printernya udah sangat lama emang sangat bandel Hai udah diskontinue sekarang rata-rata yang keluar itu Epson l3210 atau enggak salah pokoknya yang tabung-tabung kotak gitu kalau yang mungil-mungil seperti ini udah jarang keluar Hai malah diskontinue emang bener-bener udah enggak keluar saat ini ya kalau besoknya enggak tahu juga Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati